Intro Kecamatan Setia Budi, Dian R. Langga Memimpin rapat untuk membahas program kluh di wilayah kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan Di ruang rapat kantor kecamatan Setia Budi pada hari Senin 11 September 2017 Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Jakarta Smart City, Ardika, perwakilan Kluh, Sarah Ramadhania, Sudin.com Infotik, Jakarta Selatan Serta lurak sekecamatan Setia Budi dan instasi terkait lainnya Rapat yang berlangsung selama 2 jam tersebut membahas permasalahan yang dikeluhkan masyarakat Melalui aplikasi kluh yang ada di wilayah kecamatan Setia Budi Kecamatan Setia Budi, Dian R. Langga mengatakan Pemerintah berkewajiban untuk menindaklanjuti berbagai macam keluhan yang ada di masyarakat Dalam forum rapat inilah, dirinya mencoba untuk membantu, menyatukan, dan menyamakan prosesi terkait Bagaimana untuk menindaklanjuti keluhan warga tersebut Dian juga berharap agar para pegawai negeri sipil atau ASN lebih melayani masyarakat Tidak hanya dengan adanya kluh, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan tupoksi untuk melayani masyarakat Dengan mengatasi masalah yang ada di wilayah kecamatan Setia Budi Intinya kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk menindaklanjuti berbagai macam keluhan yang ada di masyarakat Hanya terkadang aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk memudahkan mengatasi permasalahan pengadilan masyarakat itu Terbentur oleh tupoksi, terbentur oleh kewenangan, terbentur oleh perbedaan wilayah Nah di forum rapat inilah kita coba untuk menyatukan, menyamakan prosesi terkait Bagaimana kita menindaklanjuti keluhan-keluhan warga itu Dari kecamatan Setia kan tadi sudah berusaha untuk segera menindaklanjuti keluhan masyarakat Namun ada terbentur dengan kendala itu, itu bagaimana Pak? Ya, tadi sudah disampaikan oleh pihak lu Bahwa kalau memang itu bukan kewenangan dari pihak lurahan maupun kecamatan Itu akan dipindahkan kepada dinas terkait Ataupun dengan swasta, misalnya dengan Transjakarta, dengan PLN, dengan PAM Nah, mereka lah yang akan menindaklanjuti keluhan-keluhan warga sesuai kewenangan mereka Nah, untuk yang kelurahan, yang menjadi kewenangan di kelurahan, kita akan tindaklanjuti Sesuai kewenangan kelurahan, misalnya kita menoping pohon, yang menutupi rambut lalu lintas Kemudian ada sampah di saluran, kita akan bersihkan Ataupun misalnya, misalnya ada sampah-sampah lain yang ada di jalanan, di lingkungan warga dan sebagainya Itu bisa kita tindaklanjuti, kita tindaklanjuti Juga misalnya ada parkir liar, kemudian ada bangunan liar, ada kaki lima liar Yang itu menjadi kewenangan dari kelurahan dan kecamatan Sudah menjadi kewajiban kita untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan warga tersebut Dari kantor kecamatan Setia Budi, tim meliputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton!